Intro Oke, saya bersyukur sekali buat sore hari ini ya. Hari bertambah hari, ya saya melihat ya setiap bangku-bangku semakin terisi penuh. Amin. Dan saya percaya ya kerinduan yang luar biasa terus membuat kita untuk merindukan Tuhan. Ya untuk beribadah secara on-site. Ya ini satu sukacita, satu kekuatan yang luar biasa ya. Oke puji Tuhan. Saudara, berapa waktu yang lalu ya gereja kita mengadakan annual meeting. Ya para pemimpin kita mereka di Surabaya annual meeting bersama-sama. Dan sebagian di antara kita, kita ikut online bersama-sama. Nah dari rangkaian annual meeting yang ada ya, dirumuskan satu nilai yang luar biasa. Ya nilai gereja mawar syarun. Ya nilai gereja mawar syarun, nilai yang kita hidupi, yang kita pegang. Apa itu? Ya nilai-nilai kita adalah ya to be five stars. Ya menjadi gereja bintang lima. Nah tidak hanya menjadi gereja bintang lima, tapi menjadi jemaat yang bintang lima. Amin? Ketika kita menjadi jemaat, menjadi gereja yang bintang lima, ya tentunya semuanya akan di upgrade menjadi bintang lima dalam kehidupan kita. Amin saudara? Nah kita akan melihat ya five stars itu apa saja? Lima itu apa saja ya? Yang pertama, nilai yang pertama. Servanhood. Ya jadi kita semua di ajaran untuk kita ini memiliki hati seorang hamba. Amin? Hati seorang hamba, hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, ya hati yang lembut untuk dibentuk dan diarahkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, trustworthiness. Ya artinya apa? Kita bisa dipercaya. Amin? Dipercaya baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Ya kita memiliki integritas yang kuat di dalam Tuhan. Ya kemudian yang ketiga. A-nya adalah fallout attitude. Ya jadi apapun yang kita kerjakan, seperti firman Tuhan katakan, apapun juga yang kau lakukan, apapun juga yang kau kerjakan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya sehingga kita apapun yang kita kerjakan, kita akan berikan 100% buat Tuhan. Ya baik itu dalam keluarga kita, ya dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam studi kita, dalam pelayanannya kita, kita mau sungguh-sungguh. Ya kita mau alat, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya itu spirit kita bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah regeneration Nah, kalau kita melihat Gereja kita ini sangat-sangat konsentrasi Dengan yang namanya anak muda Dengan AOG dan dengan Eagle Kids Ya kenapa? Ya mereka tidak bisa dikesampingkan Ya tidak bisa dikatakan Anak muda dan anak-anak kecil Eagle Kids Itu adalah gereja masa depan Ya, memang di masa depan Ya, berapa tahun kemudian Dan nanti mereka akan jadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini Tetapi kita tidak mau telat Ya hari ini Ya saat ini AOG anak-anak kita Eagle Kids anak-anak kita Itu adalah Mereka adalah pribadi yang hari ini juga perlu diperjuangkan Karena itu kita bersyukur sekali Kita sangat konsentrasi dengan AOG Dengan Eagle Kids Untuk apa? Mereka kecil tapi mereka bertumbuh kuat dan besar di dalam Tuhan Ya, kemudian yang terakhir S-nya adalah souls Ya Gereja kita adalah gereja yang mengasihi jiwa-jiwa Amen Gereja kita adalah gereja yang apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Mesti ujungnya adalah untuk jiwa-jiwa Ya segenap daya kita kerjakan lakukan Segenap dana kita kerahkan semuanya untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, jiwa-jiwa Sehingga mereka akan mengalami keselamatan Mereka mengalami pemulihan Ya karena itu ada visi kita Ya 2030 adalah 300 gereja lokal Itu adalah goal kita Di tahun 2030 ada 300 gereja lokal Nah kenapa kita tidak punya visi seperti itu? Sekali lagi Souls, jiwa-jiwa itu berharga sekali di mata Tuhan Karena itu perlu kita perjuangkan bersama-sama Amin saudara? Nah yuk mari kita sama-sama Ya kita Gereja Mawar Syahoran Solo Saya dan Bapak Ibu Saudara Kita ambil bagian di dalamnya Amin Sehingga kita bukan hanya penonton Kita bukan hanya seorang supporter Yang nyurahi kegerakan Tapi kita ambil bagian di dalamnya Amin Kita terlibat di dalamnya bergerak bersama-sama Siap saudara? Amin Amin ya saya percaya Ya kita akan mengalami revival bersama-sama di tempat ini Jadi satu bagian dari 2030 300 gereja lokal Ya oke Nah saudara Malam hari ini Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama Tentang kuasa dan otoritas Ya kita akan belajar tentang kuasa dan otoritas Nah terlebih dahulu Kita akan lihat sedikit ya flashback Ya di dalam kitab dua raja-raja pasal 4 Yaitu mengisahkan Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah Tapi nanti sebagian kita akan membaca Ya saya singkat sedikit seperti ini Ya Satu kali ketika Ada perempuan sunam Ya perempuan sunam ini Ada di masa Nabi Elisa Ya perempuan sunam ini Sangat mencintai Tuhan Dia melayani Tuhan dengan segenap hati Ya Dia menyediakan rumahnya Dia menyediakan tempat Untuk Nabi Elisa setiap kali singgah di sunam Dia akan tinggal di tempat itu Dia berikan tempat istirahat Dia berikan tempat yang nyaman Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan buat hamba Tuhan ini Nabi Elisa ini Nah satu kali waktu Ya anak dari ibu ini Kira-kira umur 4-5 tahun ya Waktu itu dia ada di ladang dengan bapaknya Tiba-tiba kesakitan kepalanya Kira-kira anak ini teriak kesakitan Kepalaku, kepalaku, kepalaku Nah tingkat cerita Anak ini rebah Nah kemudian rebah Diangkat oleh bapaknya Diberikan kepada bujangnya Dibawa pulang ke rumah Diberikan ke ibunya Nah ketika dibangku oleh ibunya Sehari-harianku Anak ini tidak bergerak Anak ini tidak berkutik sama sekali Ya ibunya merasa Ada sesuatu yang aneh dengan anakku ini Nah kemudian dia letakkan Anaknya ditidurkanlah di kamar Ditutup Dan dia Menemui Nabi Elisa Kita baca ya Dua raja-raja empat Ayat dua empat sampai tiga tujuh Firman Tuhan katakan Demikian Dipelanailah geledah itu Dan berkatalah ia kepada bujangnya Tuntunlah dan majulah Jangan tahan-tahan aku Dalam perjalananku Kecuali apabila ku katakan Kepadamu Demikianlah perempuan itu berangkat Dan pergi kepada abdi Allah Di gunung karmel Segera sesudah abdi Allah Melihat dia dari jauh Berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya Lihat Perempuan sunam itu datang Larilah menyongsonglah Dan katakanlah kepadanya Selamatkah engkau Selamatkah suamimu Selamatkah anak itu Dan jawab perempuan itu Selamat Sesudah ia sampai ke gunung itu Di pegangnya lah kaki Di pegangnya lah kaki abdi Allah itu Tetapi Gehasi mendekat Tidak mengusir dia Lalu berkatalah abdi Allah itu Biarkanlah dia hatinya pedih Tuhan menyembunyikan hal ini Daripadaku Tidak memberitahukannya Kepadaku Lalu berkatalah perempuan itu Adakah ku minta Seorang anak laki-laki Daripada Tuhanku Bukankah telah ku katakan Jangan aku diberi harapan kosong Apa maksudnya ini Kalau bapak-bapak saudara mau tahu maksudnya ini Bisa baca RRT sebelumnya Nanti di rumah ya Oke kita lanjut dulu WS 29 Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi Ikatlah pinggahmu Bawalah tongkatku di Bawalah tongkatku di tanganmu Dan pergilah Apabila engkau bertemu dengan seseorang Janganlah beri salam kepadanya Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu Janganlah balas dia Kemudian tarulah tongkatku itu Di atas anak itu Tetapi berkatalah ibu anak itu Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu bangunlah Elisa Dan berjalan mengikuti perempuan itu Ada pun Gehasi telah berjalan Mendahuli mereka Dan telah menaruh tongkat di atas anak itu Tetapi tidak ada suara Tidak ada tanda-tanda hidup Lalu kembarilah ia menemui Elisa Serta berkata Serta memberitahukan kepadanya Katanya Anak itu tidak bangun Dan ketika Elisa masuk ke rumah Ternyata anak itu sudah mati Dan terbaring di atas tempat tidurnya Sesudah ia masuk Ditutupnya lah pintu Sehingga ia sendiri dengan anak itu Di dalam kamar Kemudian berdoa lah ia kepada Tuhan Lalu ia membaringkan dirinya Di atas anak itu Dengan mulutnya di atas mulut anak itu Dan matanya di atas mata anak itu Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu Dan karena ia meniarap di atas anak itu Maka menjadi panaslah badan anak itu Sesudah itu ia berdiri kembali Dan berjalan dalam rumah itu Sekali ke sana, sekali ke sini Kemudian meniarap pulalah di atas anak itu Maka bersinlah anak itu Sampai tujuh kali Lalu membuka matanya Kemudian Elisa memanggil Giasi Katanya Pergilah Panggilah perempuan sunam itu Lalu dipanggilnya lah dia Lalu datanglah ia kepadanya Maka berkatalah Elisa Masuklah Masuklah perempuan itu Lalu tersungkur di depan kaki Elisa Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Kemudian diangkatnya lah anak itu keluar Ini luar biasa sekali Kita belajar sore hari ini Tentang kuasa dan tentang otoritas Dari pembacaan firman Tuhan tadi Giasi ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa Melakukan perintahnya Dia dibawain tongkat Dia bawa tongkatnya itu Kemudian diletakkan di atas anak itu Dengan harapan Supaya anak ini bisa hidup kembali Tetapi yang terjadi Tidak ada suara Dan tidak ada kehidupan atas anak ini Teman pun menjelaskan Tetapi selang berapa waktu Ketika Elisa datang Dia datang ke situ Dia mendoakan anak itu Dan anak itu membukakan matanya Anak itu hidup Nah saudara Mengapa Ketika Giasi datang meletakkan tongkatnya Anak itu tidak terjadi sesuatu dalam anak itu Tetapi ketika Elisa datang Anak itu hidup Anak itu bergerak Nah kita mau belajar disini bersama-sama Ya Elisa memberikan tongkatnya kepada Giasi Saudara Tongkat ini melambangkan otoritas Ya tongkat ini melambangkan otoritas Ya apa maksudnya otoritas? Ya otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa yang diberikan Ya otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa yang diberikan Nah kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu Ya kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu Saudara Giasi diberikan kuasa Ya untuk apa? Mendoakan dan membangkitkan anak itu Dia diberikan otoritas Diberikan kepercayaan untuk melakukannya Nah saudara Yang membuat Giasi tidak berhasil Ya membuat anak itu bangkit Membuat anak itu sembuh Kenapa? Karena Giasi menggunakan otoritas yang ada pada Elisa Ya Giasi tidak menggunakan otoritas yang ada pada dirinya sendiri Artinya ketika ya kita diberikan otoritas Diri kita secara pribadi Kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa Kenapa karena Tuhan memberikan otoritas buat kita Masing-masing pribadi kita Jadi kita tidak bisa menggunakan otoritas orang lain Untuk melakukan sesuatu Untuk melakukan satu perkara-perkara yang besar Nah disini kita belajar Ya Giasi tidak bisa mengendalakan tongkatnya Elisa Kenapa? Tuhan tidak berkuat Tidak bekerja di dalam tongkatnya Elisa melalui Giasi Ya pribadi lepas pribadi Berbeda cara Tuhan bekerja di dalamnya Ya saudara pun tidak bisa menggunakan otoritas orang lain Untuk melakukan suatu perkara-perkara Di dalam pelayanan maupun apapun juga Nah kita belajar Nah karena kita mau lihat Ya sebetulnya dari mana sih datangnya kuasa ini Seperti apa kuasa yang diberikan Tuhan Kepada kita sebagai anak-anak Tuhan Ya oke Kita buka di dalam Markus pasal 16 Ayat 17-18 Markus 16 Ayat 17-18 Demikian firman Tuhan Tanda-tanda ini Akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Saudara Kalau kita melihat kalimat ini Ya secara khusus Kata tanda-tanda ini Tanda-tanda Tanda-tanda ini di dalam bahasa aslinya Itu ditulis Semion Semion itu artinya apa? Artinya adalah Tanda-tanda ajaib Ya pertanda kejadian yang Tidak biasa Ya kejadian yang melampaui kekuatan alam Ini tanda ajaib yang Tuhan berikan buat kita Semion Ya kemudian yang kedua apa artinya? Artinya adalah tanda-tanda yang menandakan peristiwa luar biasa Yang akan terjadi Bukan yang dulu-dulu Bukan kesaksian dulu terjadi seperti ini Dulu terjadi seperti ini Dulu ada mujizat seperti ini Bukan Tapi yang akan terjadi di depan Ya kemudian Kemudian Semion Artinya apa lagi? Yang ketiga adalah Tanda keajaiban yang menjelaskan atau menunjukkan Bahwa mereka adalah utusan Tuhan Artinya Orang-orang percaya Yang menjalankan perintah Tuhan Akan disertai dengan kuasa Ya orang-orang Kita anak-anak Tuhan Yang menjalankan perintah Tuhan Yang kita melayani Keluar untuk bertindak melayani Akan disertai dengan kuasa Kuasanya seperti apa? Tadi dijelaskan Ya mereka akan mengusir setan Demi namaku Kita diberi otoritas Ya roh yang ada pada kita lebih besar Daripada roh yang ada di dunia ini Amen Kita diberi otoritas untuk apa? Mengikat Mengusir setan Di dalam nama Yesus Ya sehingga bukan Bapak ibu saudara yang takut kepada setan Tapi seharusnya setan yang takut kepada bapak ibu saudara Amen Nah kemudian juga Hal-hal yang lain kita lihat disini Mereka akan berbicara dalam bahasa peserta yang baru Dan mereka akan memegang ular Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat jelaka Ya jangan kita artikan secara harafiah Ya jangan kita mencobai Tuhan Katakan megang ular berbisah tidak apa-apa Minum racun tidak apa-apa Bukan maksudnya secara harafiah seperti itu Tapi artinya Ketika ada otoritas Tuhan dalam pelayanan kita Kita bergerak main di Tuhan Ada kuasa yang powerful Amen Mau kesulitan, mau tantangan Seberat, sehebat apapun Ada kuasa yang bisa mengalahkan Ada kuasa yang bisa menolongnya Ya Nah kita diberi kuasa Dan otoritas untuk menggunakan kuasa tersebut Diberikan kepada setiap kita semua Amen Jadi kita ini punya hak Punya kuasa untuk menerimanya Nah sekarang Yang jadi masalah Ya bagaimana sih Supaya kuasa itu Dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita Itu bisa bekerja Ya sih gagal Tidak bisa mengerjakannya Ya tidak ada hasilnya Nah kita mau belajar Seperti hanya dengan Elisa Elisa melakukan dan dia menghasilkan Sesuatu perkara-perkara yang luar biasa Nah kita mau lihat Yang pertama Caranya Supaya kuasa dan otoritas Yang Tuhan berikan itu bisa berkesan dalam diri kita Yang pertama Mau tidak mau Kita harus memelihara persekutuan yang intim Dengan roh kudus senantiasa Amin Itu sumber utama kita Kita harus memelihara hubungan persekutuan yang intim kita dengan roh kudus Kenapa? Ya karena kuasa Semua kuasa itu Berasal dari roh kudus Roh kudus itu sumbernya Kalau kita tidak mencari sumbernya Kita tidak akan mendapatkannya Nah saudara Kuasa bekerja Karena ada roh kudus di dalam kita Dan otoritas bekerja Saat kita tunduk dan taat kepada Tuhan Ya saya waktunya lagi Kuasa bekerja Karena ada roh kudus di dalam diri kita Dan otoritas itu akan bekerja Saat kita tunduk dan taat kepada Tuhan Amin saudara Ada kerjasama antara kita dengan roh kudus Ya Yohanes 3 ayat 34 katakan Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Wow ini power full sekali Dia mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Tidak ada batasannya Kalau kuasa Tuhan bekerja di dalam Seorang anak Tuhan Yang sungguh-sungguh intim berkolkarik dengan Tuhan Yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan Amin Dan saya berdoa Ya itu menjadi bagian dari setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini Maupun yang ada di rumah masing-masing Amin Kita sudah mendapatkannya kok Ayo gunakan sama-sama Ya Nah saudara Kita belajar Ya sepanjang Yesus hidup Sepanjang pelayanannya Ya apapun yang dia lakukan Biar dia mengajar Dia menyembuhkan Ya bahkan dia pun mengalami penderitaan Dia memperoleh kemenangan Semuanya dilakukan dengan puasa roh kudus Kita belajar Kalau Yesus saja tidak dapat melakukan apa-apa Tanpa roh kudus Apalagi kita Bapak Ibu Saudara Nothing Tidak ada sesuatu yang bisa kita hasilkan Kuasa apa yang akan muncul dalam diri kita Tidak ada Nah karena itu Kita mau bersama-sama belajar Ya bahwa hidup kita Ketergantungan kita kepada roh kudus Itu yang akan membuat kuasa Tuhan dalam hidup kita itu bekerja Amin Bapak Ibu Saudara Nah sekarang kita akan lihat yang kedua Kalau yang pertama memiliki persekutan yang hidup dengan roh kudus Nah biasa Yang kedua Kita harus hidup dan tinggal di dalam kekudusan Ini mutlak juga Kita harus hidup dan tinggal di dalam kekudusan Saudara kalau kita lihat flashback kepada Elisa Dimana dia hidup pada waktu itu Ya keadaan Yehuda dan Israel hari itu Moral mereka itu bobrok luar biasa Mereka meninggalkan Tuhan Allah Mereka Mereka lakukan segala macam jenis kejahatan Segala macam jenis dosa Ya hanya ada beberapa raja saja yang baik Yang baik yang takut akan Tuhan Nah pada masa seperti itu Elisa teruji Ya dia menjadi nabi atas bangsa yang seperti itu Bagaimana dia harus tetap berkata-kata akan kebenaran kepada mereka Bagaimana dia harus dimusuhi karena dia mempertahankan kebenaran Nah kita belajar Hidup tetap tinggal dalam kebenaran dan kekudusan Hal itu pun terjadi sama dengan kondisi kita hari-hari ini Ya terima Tuhan katakan Hari-hari tidak semakin baik Tapi hari-hari itu semakin jahat Semakin banyak kejahatan yang merasa lera Semakin banyak hal yang bisa menjatuhkan seorang anak Tuhan Di dalam imannya untuk kukur dan tinggalkan Tuhan Ya tidak usah jauh-jauh saudara Berapa waktu saya mendengar Ya ketika seorang alami sakit Yang tidak sembuh-sembuh Sudah coba ini, ini, ini Sudah berdoa, tidak sembuh-sembuh Eh ada yang menawarkan Ini loh ada alternatif disini bisa menyembuhkan Ada testimulinya lagi Ini sembuh Sebagai anak Tuhan Bagaimana iman Bapak-Ibu saudara teruji Ya ketika mengalami sesuatu Dan belum kunjung tiba jawaban dari Tuhan Ternyata ada tawaran yang Wish, syokat cepat sekali ini bisa sembuh Cepat sekali ini bisa memhasilkan Cepat sekali ini jalan keluarnya Tetapi dibaliknya itu semua Ya ada kuasa lain yang bergerak bukan kuasa Tuhan Nah itu menjadi tantangan buat setiap kita Amin Bapak-Ibu saudara Nah kita belajar disini Ya dalam keadaan seperti ini Kita sungguh-sungguh harus berpegang pada firman Tuhan Firman Tuhan katakan Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya Dimana ada kebenaran Ya kebenaran ini membuat damai sejahtera Kebenaran ini membuat ketenangan untuk selama-lamanya Nah kita belajar Bapak-Ibu saudara Ya kebenaran ini menjadi komitmen hidup kita Ya dimana kita hidup taat Dalam pimpinan Tuhan Nah keautoritas Tuhan yang Tuhan berikan itu Itu akan bekerja di dalam diri kita Ya kita buka satu bagian firman Tuhan ya Gimana caranya Ya supaya firman ini benar-benar kebenaran ini Menjadi bagian dalam hidupan kita Ada etik yang luar biasa Ya Masmur 119 Kita buka ya Masmur 119 Ayat yang ke-15 mulai Sampai ayat Yang ke-20 beberapa ayat Saya bacakan aja ya Masmur 119 ayat 15 Aku hendak merenungkan titah-titahmu Dan mengamat-amati jalan-jalanmu 16 Aku akan bergemar dalam ketetapanmu Firmanmu tidak akan kulupakan Ya saudara Kemudian ayat yang ke-18 Singkapkanlah mataku Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari tauratmu Lompat ayat 20 Hancur jiwaku Karena rindu kepada hukum-hukumu setiap waktu Luar biasa Bapak saudara Firman tuh katakan Mengamat-amati Aku hendak merenungkan Dan mengamat-amati jalanmu Ya mengapa mengamat-amati jalanmu Ya mengamat-amati jalan Tuhan Karena jalan-jalan Tuhan itu jelas sekali Dia yang menuntun kita Ya kenapa perlu diamat-amati Ya Tidak sepintas saja Kok perlu diamata-mati, diperjelas, dimengerti? Artinya apa? Kita tidak bisa memandang begitu saja akan firman Tuhan. Kita harus benar-benar membaca, merenungkan, mengerti. Katakan mengamata-mati. Nah, cara mengamata-matinya bagaimana? Ayat yang ke-18. Singkatkanlah mataku. Kata singkatkan. Nah, berarti kalau disingkatkan itu, berarti ada sesuatu yang nutupi. Ya kan, kalau tidak ada yang nutupi, tidak mungkin disingkatkan. Berarti pemasur akan berkata, kuliahan. Tapi karena ada sesuatu yang menutupi, maka pemasur katakan, Singkatkanlah mataku, supaya aku memandang keajaban-keajaban Torahmu. Artinya apa? Buka mata rohani kita. Seringkali mata rohani seseorang tertutup, sehingga tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang bisa menutup mata rohani seseorang? Bisa kena dirinya sendiri, kekerasan hatinya. Bisa juga karena ada sesuatu yang menutupi, yang terselebung. Atau ada dosa, atau apa yang membuat dia tidak bisa melihat akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pemasur katakan, singkatkanlah mataku. Ya minta, roh kudus singkatkan mata rohaniku. Buka mata rohaniku. Celikan aku, supaya aku ngerti kebenaran-kebenaran firmanmu. Ya kemudian, ayat 20 dikatakan. Ya bagaimana mengamata-mati jalan Tuhan? Ayat yang ke-20. Hancur jiwaku, karena aku rindu kepada hukum-hukumu setiap waktu. Hancur jiwaku. Ya artinya apa? Mati terhadap diri sendiri. Hancur jiwa. Ya mati terhadap diri sendiri. Saudara, di dalam hidup kita ini ada jiwa roh dan tubuh kita. Benar saudara? Nah di dalam jiwa kita, ya ada pikiran perasaan gendam. Biar itu taklukkan itu di dalam Kristus. Taklukkan pikiran-pikiranmu di dalam pikiran Kristus. Sehingga apa? Ya medan pertempuran kita yang utama, bukan dari orang lain, tapi dari pikiran kita sendiri. Karena itu biar taklukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Sehingga kau mengerti dan kau kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kemudian, kita lihat di sini. Jiwa dan roh. Nah di sini kita belajar bersama-sama. Ya di dalam roh kita ini, ada hati nurani kita. Ya ada hati nurani, di mana Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya seringkali roh kudus ngomong sesuatu kepada kita. Dia berikan impresi buat kita. Dia berikan pengenalan-pengenalan. Dia berikan nyatakan jalan-jalannya buat kita. Nah tapi seringkali saudara, Nah pikiran perasaan itu yang membutakan sehingga seseorang tidak bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Ya secara pikiran seseorang, mungkin dia berpikir ini tidak masuk akal. Ya mana mungkin bisa seperti ini. Dua tambah dua ya empat. Tapi saudara, kalau itu khidmat Tuhan, Dua tambah dua bisa bukan jadi empat. Amin. Dua tambah dua menurut kita empat. Tapi Tuhan bisa kerjakan, bisa jadi enam belas dalam diri kita. Amin. Kenapa? Karena yang membatasi, yang bisa membatasi adalah pikiran-pikiran kita. Karena itu tundukan pikiran kita kepada Kristus. Ya seringkali juga, Ya di dalam roh kita ini ada intuisi. Roh kudus bekerja dalam diri kita. Ya diberi kepekaan. Ya diberi kepekaan, Eh jangan kesana. Atau jangan lakukan ini. Atau diberi kepekaan nanti, Kerja kita akan menemukan sesuatu. Kita akan menemukan ke akhir. Kita akan bertemu ini, ini, ini. Terkadang roh kudus berikan kepekaan buat kita. Nah tapi seringkali saudara, Perasaan kita, kalau tidak ditundukan di bawah pikiran, Di dalam perasaan Kristus, Juga seringkali menjadi penghambat, Buat kita ini bisa mengerti, Gendat Tuhan di dalam diri kita. Karena itu, Kita belajar bersama-sama, Tundukan pikiran, perasaan gendat kita, Di bawah pimpinan roh kudus. Ya dan kita belajar. Di dalam roh kita, Ya ada yang namanya persekutuan dengan roh kudus, Yang membuat kita ini, Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya kalau itu tidak ada, Bahayalah hidup setiap kita semua. Amin. Nah kita belajar saudara, Ya ketika pikiran, Ya roh kita terkendalikan, Maka tubuh kita ini, Ya kita akan mengekspresikan, Akan mengerjakan, Akan melakukan sesuatu, Akan bergerak, Sesuai dengan apa yang kita terima dari pimpinan roh kudus. Kita belajar saudara, Hidup tinggal dalam kebenaran. Singkapkan mataku ya Tuhan. Buka mata rohaniku Tuhan. Supaya aku mengerti jalan-jalanmu. Ya saudara, Selain singkapkan mata rohani kita, Kita mengatuhi jalan-jalan Tuhan. Yang selanjutnya adalah, Miliki integritas. Ya integritas ini sebuah benteng pertahanan, Benteng perlindungan, Benteng kekuatan, Yang membuat, Memiliki integritas, Yang membuat kita itu memiliki pertahanan. Amin. Yang membuat kita ini memiliki pertahanan, Sehingga, Sehebat apapun serangan yang muncul, Sehebat apapun, Ya serangan yang ditimpahkan kepada kita, Baik melalui pikiran, Maupun apa yang kita lihat, Maupun apa yang kita alami, Kalau seseorang punya integritas yang kuat, Dia tidak akan tergoyangkan oleh apapun juga. Dan ternyata, Ini menjadi salah satu value dari nilai gereja mawasnya rohani yang ada. Miliki integritas yang kuat di dalam Tuhan, Di area apapun kehidupanmu, Bapak ibu saudara. Nah, kemudian, Yang selanjutnya, Kita harus memiliki batasan-batasan dalam kehidupan kita. Harus ada pondering dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita perlu pagar. Ya kalau rumah, Ya rumah kita pagari, Supaya apa? Ya supaya pencuri tidak langsung mudah untuk masuk. Ya tujuan kita punya pagar. Ada yang pagar pendek, Ada yang pagar tinggi. Ya pagar itu berfungsi apa? Untuk privasi kita. Ataupun juga untuk melindungi kita. Nah, Kalau sampai pagar, Ya ataupun pondering seseorang itu, Terbuka. Ini bahaya sekali. Ya saya mau kasih satu contoh Bapak ibu seperti ini. Ya satu kali ketika, Ini misalnya contohnya nih, Dita. Ya, Contohnya Dita nih. Ya satu kali, Dita ini menerima tamu. Ya Dita menerima tamu. Wah mari silahkan masuk. Ya ibu silahkan duduk di ruang tamunya. Ya kemudian ngobrol, ngobrol, ngobrol. Wah kok nyaman sekali. Terus ayo kita pindah ke meja dan kursi makan. Kita makan di sini, Nikmati bareng-bareng. Eh kemudian kok nyaman sekali. Ya. Terus, oh bolehlah kamu tidur di kamar sebelahku. Silahkan. Ya kemudian, Selang beberapa waktu kemudian, Kanan, Oh baik sekali. Dita ngomong, Oh enggak apa-apa kamu boleh masuk ke kamarku. Ya kemudian, Eh lebih lagi. Wah kok nyaman sekali. Dita ngomong, Kamu kalau mau makan, mau minum, Ambil saja dengan leluasa. Nah, anggap saja ini rumahmu. Ya kemudian, Eh lebih lagi. Ya apa yang ada di rumah ini, Kamu bisa nikmati, Kamu bisa pakai, Kamu bisa ambil semuanya. Nah, satu kali, Dita mau berangkat ke kantor nih. Dia cari sepatunya. Dia mau pakai sepatu yang putih. Sepatu kok enggak ada. Ternyata sudah dipakai. Satu kali, Dia pulang kerja. Lapar, Dia mau makan. Mau makan. Lah, Dimejamakan. Sudah enggak ada semuanya. Sudah dihabiskan. Nah, Satu kali, Dia buka lemari pakaian. Aku mau pakai baju ini. Kok enggak ada. Dia lihat, Oh, Kok sudah dipakai dia. Gimana rasanya? Rasanya masih, Wah. Yang salah siapa? Yang salah Dita, Atau yang salah tamunya? Yang salah yang punya rumah. Kenapa laung diberi kebebasan masuk kok? Diberi kebebasan, Dipersilahkan, Ya bisa masuk. Mau area apa saja, Dia mau bisa. Dia mau ambil, Dia bisa lakukan apa saja. Ini menggambarkan salah satu ilustrasi, Bapak saudara. Hati-hati, Ketika ada ruang yang kau buka, Untuk iknis bekerja masuk di dalam hudurnya. Hati-hati. Ya mungkin perkerja sedikit. Kayaknya kok nyaman ya. Hati-hati. Kita butuh bonderin yang kuat dalam kehidupan Bapak saudara masing-masing. Amin. Butuh pagar, Butuh batas, Ada batasan. Nah untuk supaya kita ini bisa, Ya batasan dalam kehidupan kita ini kuat, Ya kita, Bapak saudara harus berani berkata, Tidak terhadap sesuatu. Amin. Berani berkata tidak. Jangan sungkan, Bapak Ibu. Ini loh yang sering kali menjadi masalah. Sungkan. Sungkan. Sungkan nolak. Sungkan ngelarang. Sungkan memberi tahu. Ya sungkan menegur. Akhirnya apa? Jadilah seperti ilustrasi tadi. Ya terbuka lebar-lebar. Nah bahaya. Kita belajar di sini. Ya miliki batasan-batasan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara masing-masing. Amin. Berani berkata tidak. Terhadap sesuatu yang tidak benar. Sehingga apa? Tetap terjaga hidup kita. Tetap terjaga kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Keputusan kita di hadapan Tuhan. Tetap terbentengi dan terlindungi. Amin. Nah sekarang kita melihat ya setelah ya ada roh kudus yang bekerja dalam diri kita. Ada kekuatan firman yang membangun kita. Kenapa karena dengan kekuatan firman itu akan membangkitkan iman setiap kita. Sehingga kita menggunakan otoritas dengan iman kita. Bukan apa aku bisa, mana mungkin. Aku tidak bisa ragu dia saja, orang lain saja yang dipakai Tuhan. Tidak. Setiap kita bisa dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Setiap Bapak Ibu saudara-Ibu siapapun kau. Mau dari latar belakang seperti apapun. Tapi ketika kau percaya Yesus, kau anak Tuhan, kau melangkah. Ada kuasa yang menyertai. Amin. Nah kita lihat. Dua Raja-Raja 4 E33. Firman Tuhan katakan. Sesudah ia Elisa masuk di kamar anak tadi. Ditutup nyalah pintu. Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoa lah ia kepada Tuhan. Artinya apakah ketika Elisa berdoa, ada kuasa yang mengalir kepada anak tersebut. Saudara, pembawa hadirat Allah mendatakan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Amin. Pembawa hadirat Allah mendatakan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Nah akan ada aliran kehidupan yang berasal dari diri kita, dari Bapak Ibu saudara. Sehingga kita tidak dipengaruhi, tetapi justru Bapak Ibu saudara yang akan mempengaruhi. Ya artinya apa? Bapak Ibu saudara adalah pembawa hadirat Allah. Amin. Yuk katakan pembawa hadirat Allah. Katakan aku pembawa hadirat Allah. Amin. Bapak Ibu saudara, engkau pembawa hadirat Allah. Ada kuasa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dan engkau diberikan otoritas untuk melakukannya sehingga kuasa itu bekerja di dalam hidupmu. Simeon, ya tidak akan bekerja ketika Bapak Ibu saudara berdiam diri saja. Ya ketika engkau berkata, aku nyaman seperti ini kok, ngapain repot-repot? Ya ngapain susah-susah mikirkan orang lain? Ngapain persoalanku aja lebih, persoalanku aja belum selesai. Masalahku aja belum selesai, aku masih bergumul dengan pekerjaanku. Aku masih bergumul dengan A, B, C, D, bla 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 bla. Sudah aku mau fokus dulu dengan masalahku. Kalau masalahku selesai, aku baru akan keluar untuk melayani. Saudara, kalau engkau berkata seperti ini, sampai kapanpun masalahmu tidak akan selesai-selesai. Karena engkau hanya berfokus dengan apa yang ada di depanmu. Tetapi ketika ya Bapak Ibu saudara engkau mau melangkah, goyak rasa nyamanmu. Untuk menggoyak rasa nyaman itu enggak enak. Tapi sekali engkau bergerak, sekali engkau melangkah, ada kekuatan yang luar biasa dan imanmu akan bangkit. Kenapa? Karena engkau akan melihat bahwa kuasa yang Tuhan sediakan itu bekerja melalui hidupmu. Karena engkau lah pembawa hadirat Allah. Amin. Ada kuasa yang menyertai-imu. Seperti teman-teman katakan. Ya di dalam Bapak Ibu saudara melayani, engkau menyampaikan firman Tuhan, itu akan menimbulkan iman. Iman untuk siapa? Iman untuk dirimu sendiri. Ketika engkau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Engkau bersaksi bagaimana Tuhan bekerja. Engkau bersaksi bagaimana Tuhan sanggup menolong temanmu. Engkau bersaksi bagaimana Tuhan sanggup menolong rekanmu. Engkau bersaksi, engkau dibangkitkan imanmu. Dan orang yang mendengarnya pun, mereka akan dibangkitkan imannya. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar terjadi. Orang yang sakit pun bisa disembuhkan. Orang yang terikat pun bisa dilepaskan. Orang yang terbelunggu seperti apapun juga bisa dilepaskan. Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan atas hidupmu. Dan Tuhan memakai hidupmu. Amin, saudara. Sore hari ini, ambil keputusan bersama-sama. Ya kita mau ambil bagian di dalam revival yang Tuhan sedang kerjakan pas gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Atas gereja Tuhan secara keseluruhan bersama-sama, kita mau mengerjakan visi bersama-sama yang ada di gereja Mawar Syarun secara khusus. 2030, 300 gereja lokal. Kita mau ambil bagian di dalamnya. Enggak usah jauh-jauh dulu Bapak Ibu. Mulai dari apa yang ada di sekeliling kita hari ini. Amin. Miliki belas kasihan. Miliki kerinduan untuk aku mau orang lain mengalami Tuhan. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini seperti Bapak Ibu saudara ada dan bisa duduk di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Pasti ya ada seseorang yang pernah menyampaikan tentang kebenaran kepadamu. Kau mendengarkan setengah kebenaran, bahkan mungkin kau mengalami mujizat, kau mengalami kesembuhan, kau mengalami kelepasan, kau mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena ada orang yang mensupport hidupmu. Amin saudara. Kalau engkau sudah mengalaminya, sore hari ini Tuhan pun mau untuk kita juga membagikannya kepada orang lain. Ya ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Ya. Tadi pagi saya baca renungan di grup. Ya. Ilustrasi ini menarik sekali. Mau jadi seperti cangkir atau mau jadi seperti sedotan. Ya. Kalau jadi seperti cangkir, cangkir itu cuma diisi air, kalau sudah penuh, ya sudah stop. Ya artinya apa? Ini menggambarkan orang yang tidak bergerak, tidak mau lakukan sesuatu, tidak mau membagikan sesuatu. Jadi apa? Ya sudah stuck. Hanya di situ saja keberadaannya di setiap hidupnya. Ya. Tidak akan mengalami apa-apa. Tetapi, kalau kita mau jadi seperti sedotan. Ya sedotan itu, dia akan nyedot. Nyedot terus kan. Mengambil sesuatu, mengambil sesuatu. Nah mengambil tapi kan disalurkan. Ya tidak berhenti di satu tempat. Nah semakin kita menyedot banyak, semakin banyak yang kita sedot, semakin banyak yang kita disalurkan, akan semakin banyak ternyata yang kita terima. Amin. Artinya, kalau engkau bisa jadi berkat buat orang lain, berarti, engkau terlebih dulu diberkati oleh Tuhan. Karena ketika kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, tentunya ada yang kita miliki. Saudara, kalau saya ngomong jadi saluran berkat buat orang lain, jangan berpikiran sempit secara materi saja ya. Itu menjadi bagian yang terkecil. Ya tidak hanya materi yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Tapi apa? Kasih kita, doa kita, cari mereka. Mereka butuh support. Banyak orang hari-hari membutuhkan supportnya kita. Amin. Karena itu, yuk bersama-sama. Ya, koyak kenyamanan kita. Ya, jangan duduk manis saja, santai-santai. Tapi dalam pergumulan, dalam tetan, dalam apapun, tetap, yuk bangkitkan passionmu. Amin. bangkitkan rohmu. Meliki roh yang menyala-nyala. Meliki roh yang haus akan Tuhan. Meliki roh yang haus akan jiwa-jiwa. Ya, kita sama-sama bergerak. Amin, Bapak Ibu. Ya, gereja tidak memperdaya Bapak Ibu. Tapi kita bersama-sama. Yuk, bergerak. Untuk apa sih? Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berikan kuasa. roh kudus ada di dalam kita. Tinggal. Bapak Ibu Saudara mau bergerak atau tidak. Kalau engkau mau bergerak, maka kuasa itu ada di tanganmu dan otoritas dan engkau akan melakukan dan engkau akan melihatnya. Tapi kalau engkau tidak bergerak, tidak melakukan, engkau akan mengerti, tetapi engkau tidak akan mengalaminya. Amin. Yuk, kita bersama-sama ya. Mari kita langit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.